Waktu saya sholat tahajud, dia datang kepada saya dan dia menyatakan dirinya. Dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Lalu tangannya seperti ini. Lalu dia dalam penglihatan? Dalam penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Assalamualaikum sahabat tebar salam. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sahabat tebar salam. Untuk beberapa menit ke depan, kami akan mengajak sahabat semua untuk menyaksikan dan mereaksi sebuah konten video dari channel saudara kristiani kita. Video ini berisi seorang pendeta berat ribut layaknya seorang muslim yang memberi kesaksian bahwa ia adalah seorang muslim yang murtad kemudian masuk agama kristen. Terlepas dari tujuan konten video tersebut dibuat sebagai kesaksian fiksi untuk mengelabui umat Islam saja. Atau apakah benar-benar kesaksian nyata kita hanya akan cermati dengan tujuan edukasi khusus bagi kami pribadi dan umumnya bagi sahabat channel tebar salam ini. Dalam kesaksian tersebut, pendeta yang disebut ustaz oleh pemilik channel ini memberikan dua alasan yang menyebabkan ia berpindah ke agama kristiani. Yang pertama, ia mengaku bertemu Yesus saat sholat tahajud. Yang kedua, ia mengaku menemukan Yesus setelah membaca Al-Quran. Baiklah sahabat muslim semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan dan kita reaksi video ini. Saat ini saya sedang bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan dan latar belakangnya adalah seorang muslim yang taat pada waktu itu dan saat ini sudah hijrah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Orang pintar itu, orang yang mengerti kebenaran pasti hijrah. Kata hijrah Berasal dari akar kata bahasa Arab yakni hajaro yang secara umum diartikan berpindah tempat, keadaan, atau sifat. Sering kita jumpai umat kristiani di dunia maya sepertinya tidak suka segala hal yang berbau Arab. Bahkan saudara kita ini tak sungkan menyebut istilah kadrun atau kadal gurun kepada umat Islam. Namun begitu, serapan bahasa Arab sering sekali digunakan bahkan tak sungkan diadopsi ke dalam perbendaharaan kata agama saudara kristiani kita ini. Seperti kata Allah, Nabi, Rasul, Malaikat, Isa Al-Masih, Alkitab, Ibadah, Iman, puasa, dan mungkin ribuan kata lainnya. Dan yang baru kita dengar saat ini adalah kata hijrah. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi, ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, iya. Jadi, pada waktu saya sulat tahajud, ya, atas kehendak dia, dia berkenan untuk menemui saya. Dan dia menyatakan dirinya. Jika benar apa yang dialami Bapak Pendeta ini, maka dapat dipastikan itu adalah ulah syaitan. Karena ada syaitan spesialis yang mengganggu orang sholat, menempuh segala cara termasuk menyerupai Isa Al-Masih sekalipun, agar sholat seorang hamba kosong dari nilai pahala, atau minimal rendah kualitasnya. Syaitan itu bernama Khan Zab. Utsman bin Afan, Rodiyolohu Anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah, syaitan telah mengganggu sholat dan bacaanku. Rasulullah bersabda, itu adalah syaitan Khan Zab. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka bacalah ta'awud kepada Allah dan meludah kecilah ke arah kiri tiga kali. Hadis Riwayat Imam Ahmad Memang secara, dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya dia menyatakan bahwa dia suruh baca lah Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, lalu tangannya seperti ini. Lalu dia dalam penglihatan? Dalam penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Oh, sholat tahajud ya? Ya, sholat tahajud, lalu saya didatangin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa dua kali saya didatangin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya, saya sih biasa aja, karena saya pikir gini. Ah, itu mah biasalah kalau orang lagi sholat tahajud, ada aja gangguan-gangguannya kan. Tapi ya, yang kedua itu, dia datang lagi. Datang lagi, pribadi yang sama. pribadi yang sama. Yesus Kristus itu. Jadi, saya belum tahu Yesus itu. Wafi itu belum tahu. Karena saya belum kenal kan. Jadi dia ada, cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Ya, ya. Pribadi yang pertama. Pribadi yang pertama, dengan pribadi yang kedua, itu sama persis. Sama persis. Nah, perintahnya juga sama. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Dan akhirnya? Ya, karena saya nggak punya Alkitab, pada waktu itu ya, saya baca Al-Quran. Karena nggak ada Alkitab yang dibaca Al-Quran. Ya, saya baca Al-Quran. Karena, ya nggak tahu lah. Ya, yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Sayangnya, dalam video ini, beliau tidak menjelaskan surat apa yang dibacanya, sehingga ia meninggalkan Islam. Namun, dalam video yang lain, pendeta yang memiliki nama Iksan Palopo ini, mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan, setelah membaca potongan surat Al-Imran ayat 45. Namun, kodarullah, kepalsuan cerita beliau ini justru terbongkar, ketika beliau tidak membacanya sampai akhir. Entah beliau ini sengaja atau lupa, silakan sahabat simpulkan sendiri. Al-Quran surat Al-Imran 345 itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, Ternyata ada rahasia di balik ayat, yang tidak dibaca oleh pendeta ini. Yang tentunya ini akan merusak kesaksiannya di hadapan jemaatnya yang kritis, jika ayat tersebut dibacakan. Terjemahan ayat tersebut adalah, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan menurut tafsir Ibnu Kasir, di akhirat nanti, Nabi Isa alaihi salam akan dimasukkan ke dalam surga bersama kelompok nabi-nabi pilihan yang dekat kepada Allah, yaitu Ulul Azmi. Isa Putra Mariam, siapa dia? Dia itu adalah wajihan vidunia wal-akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Bahkan pendeta ini pun salah menerjemahkan kata wajihan, yang seharusnya diartikan seorang terkemuka, tapi malah diartikan sebagai penguasa. Arti dari keduanya tentu sangatlah berbeda, seperti perbandingan data berikut ini. Sehingga cukup melihat videonya sampai di sini, tentu sahabat tebar salam semua sudah bisa menyimpulkan. Apakah kesaksian pendeta ini sebuah kisah fakta, atau hanya cerita kepalsuan semata? Woyahu Alam Bisawa terima kasih. Tidak. 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 Tidak.